Intro Hai guys, I'm back with my channel Linda Ariesta Dalam video aku kali ini, haul pernak-pernik termurah Nah, kira-kira, hmm, dimana aja ya aku membelinya Oh iya, jika kalian suka video aku ini Kalian bisa like, subscribe, komen video aku yang positif Kemudian kalian share video-video aku ini Dan jangan lupa untuk klik nombor loncengnya Sehingga kalian gak ketinggalan video-video aku berikutnya Let's keep on watching Jangan lupa like, subscribe, share, dan subscribe Produk yang pertama aku membelinya di Nauti Nah, ini dia barang yang aku beli Atau pernak-pernik yang aku beli di Nauti Sekarang, pengen tau kan barang apa aja yang aku beli? Yuk, langsung aja ya aku buka Inilah dia pernak-pernik aksesoris yang aku beli di Nauti Ada 4 item headband atau bando Ada 4 item hair clip Untuk ke 8 item produk ini Aku membelinya dengan harga promo Yaitu Rp20.000 aja Sebenernya aslinya harganya bervariasi Dari 8 macam item ini Untuk yang headband Di sini harganya Rp12.900 Nah, bentuknya seperti ini ya Kemudian headband berikutnya Yang ini aku membelinya dengan harga Rp27.900 Sebelum harga promo Sedangkan yang ini harganya Headbandnya Rp12.900 Dan yang terakhir Ini harganya Rp19.900 Ini ada 4 item Kemudian Yang hair clip tadi Ini juga harganya bervariasi Ada yang ini Harganya untuk hair clipnya Rp14.900 Dan yang ketiga Yang lainnya Harganya sama ya Sama-sama Rp12.900 Sebenernya Total dari 8 macam Produk aksesoris tadi Harganya totalnya itu Rp137.000 Cuma aku tuh dapat Harga promo Jadinya aku membayarnya cuma Rp20.000 aja Kemudian Barang-barang yang ke-8 macam ini Kalau aku beli di storenya Itu bisa di mix Yang penting jumlahnya 8 Bisa kalian campur Baik itu bandonya Atau hair clipnya Oh ya Aku akan mencoba Salah satu Headbandnya Atau bando Salah satu Yang hair clipnya Sekarang Aku akan mencobanya ya Sekarang Aku mencoba Headbandnya ya Nah Inilah dia Hasilnya di kamera Kelihatan kan Jadi Bando ini Disana Macemnya tuh ada banyak Variannya Untuk bentuk-bentuknya Cuma aku memilih Yang 4 macam tadi Karena Bando ini bisa Dipakai hangout Dipakai untuk acara Ulang tahun Atau bisa kalian Matching-matchingkan Dengan pakaian kalian Untuk bahannya Ini Banyak yang dulu-dulu Dan bulu-bulu Jadi untuk harga 20.008 item tadi Ini udah termasuk Sangat murah nih guys Aku mencoba Hair clipnya ya Nah Ini dia Jadi seperti ini Ini bahannya juga Masih Blue drew Dan Untuk hair clip ini Bisa kalian gunakan juga Sama seperti Headband tadi Bisa untuk Perking hangout Bisa untuk Ulang tahun Atau acara-acara Lainnya Untuk Harga Segitu Worth it lah Dengan Barang yang kalian dapatkan 8 macam item ini Kalau dibagi rata Harganya 2.500 rupiah Jadi sangat worth it banget loh Dengan harga 2.500 Kalian dapat Produk Yang Bisa dipergunakan Oleh kalian Gadi bag di Nauti Ini masih berbayar ya Harganya 5.000 rupiah Dengan ukuran yang Lumayan besar lah Di atas yang ukuran Standar Jadi bisa masuk Barang-barang yang Aku beli tadi Terima kasih telah menonton! Produk Pernak-pernik Termurah Yang kedua Aku membelinya Di Strawberry Mau tau kan Barang apa aja Yang aku beli Di Strawberry Yuk Langsung Aku buka aja Nah inilah dia Aksesoris yang aku beli Di Strawberry Ini dia Barangnya guys Ada 3 buah Ikat rambut Rainbow Dengan harga 3.000 rupiah Satu setnya Satu set ini Ada 3 buah Jadi satunya tuh Kurang lebih 1.000 rupiah Dan untuk Bahannya sendiri Ini bahan karetnya Tebal ya Dan warnanya cantik banget Ini warna-warni Sesuai dengan Namanya ikat rambut rainbow Lalu Untuk diameternya ini Agak besar Jadi bisa dipergunakan Untuk anak-anak Maupun untuk orang dewasa Ini bagus guys Barangnya Lalu Ketika aku akan Membayar ke kasir Aku Melihat Bungkus kado ini Bungkus kado ini Aku lihat nih Lucu Dan bagus nih Nah makanya Aku beli Untuk harganya 2.000 rupiah Kebetulan banget nih Aku lagi Perlu bungkus kado Untuk Bungkus kado Yang aku Miliki Nah Ini dia Bentuknya ya Seperti ini Dan ini Bagus banget Dan kedua Barang tadi Baik Ikat rambut Maupun Bungkus kado ini Merupakan Aksesoris Atau penak-pernik Termurah Di Strawberry Yang aku beli Pada saat Hari itu Produk yang ketiga Aku membelinya Di Yayang Yayang Atau Sidi Karena ini Satu perusahaan Nah Sekarang Kalian melihat kan Barang apa yang aku beli Di Yayang ini Sekarang aku langsung buka aja ya Untuk melihat produknya Nah Inilah yang aku beli Penak-pernik Di Yayang Sidi Ini Pita Serut Yang Hologram Dengan harga Satu itemnya ini Rp. 2000 Yang ukuran Rp. 32 Pitanya ini Kenapa aku mau beli Pita ini sih Karena ini Pitanya unik Bisa diserut Dan untuk Bahannya Ini seperti Glossy gini ya Glossy Karena ini hologram Jadinya glossy Kemudian juga Untuk bahannya ini Tebal Dan seperti plastik Tapi bukan plastik Dan yang uniknya ini Kenapa aku memilih Pita ini Ini Mudah Membuatnya Ini pita Untuk bungkus kado Dari kado yang Aku Bungkus kado ini Aku beli di Strawberry Nah ini Pitanya Sekarang Aku akan coba Serut dulu nih ya Bener gak sih nih Pita serut Nah Ini tinggal Ditarik aja nih Di dalam sini Udah ada yang Pita kecilnya Ini pita besarnya Tinggal ditarik aja Nah Nanti lihat ya Bentuknya Seperti apa Ini aku Coba tarik Inilah dia Hasil Pitanya Berbentuk bunga Nah ini Bagus banget Nah ini Nantinya Tinggal Disapper Saja Di belakang Sini Jadi nanti Bentuknya Seperti Begini Nah Ini nanti Jadinya Seperti ini Tinggal Ditempelkan Di Depan Permukaan Bungkus kado Nah ini Bagus banget kan Jadi kalian bisa Membuat Pita sendiri Di rumah Tanpa Kalian Menyuruh orang Untuk Membungkus Bungkus kado Barangnya Biasa kita Kalo beli barang Suka dimintain Bungkus kado Ke Mbaknya Atau SPG Nah sekarang Karena pita ini Lebih mudah Menggunakannya Jadi kalian bisa Beli pitanya aja Dapat harga Juga Lebih murah Harganya juga Rp2.000 Ini sangat worth it Sangat murah Untuk Pita yang Bagus Seperti ini Gadi Bank Dia yang sini Ini berbayar Rp3.000 Dengan ukuran Yang standar Produk keempat Aku membelinya Di Zaka Nah Sekarang Kira-kira Produk apa ya Yang aku beli Aku langsung Coba buka aja Ya Pernak-pernik Aksesoris Termurah Pada saat aku Membelinya Di Zaka Ini dia Barangnya guys Ini jepitan Jedi Dengan harga Rp8.000 Jepitannya ini Yang small ya Ukurannya Dan ini Warnanya pink Bagus banget Untuk plastiknya Sendiri Ini plastiknya Juga Tebal Nah jadi Bisa Dipergunakan Ke Rambut Kita Nah ini Cukup bagus Guys Dengan harga Rp8.000 Termurah Pada saat Aku membelinya Di Zaka Gadibek Di Zaka Berbayar Dengan harga Rp7.000 Dengan ukuran Yang Standar DekAm Rp7.000 Rp8.000 Rp5.000 Terima Rp8.000 Dekam 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 Produk pernak-pernik termurah yang terakhir aku membelinya di Tokyo One. Kalian pengen tau kan apa yang aku beli di toko ini? Sekarang aku langsung buka aja ya. Inilah dia barang yang aku beli di Tokyo One. Ini ada cream case dengan harga Rp 11.900. Pada saat itu barang ini yang termurah yang aku beli di Tokyo One. Kemudian untuk gadi bagnya aku membelinya dengan harga Rp 4.900. Produknya aku dapat 2 cream case. Ini warna biru dan warna merah atau pink ini. Yang satu lagi aku dapat spatula-nya. Jadi memudahkan menaruh creamnya ke dalam tempat case ini. Untuk bahannya ini dari plastiknya tebal ya. Dan ini juga case-nya mudah untuk dibukanya. Oh iya guys, Tokyo One ini barang-barangnya masih impor dari Jepang ya. Demikianlah haul pernak-pernik termurah dari aku. Semoga video ini dapat memberikan informasi bagi kalian semua yang ingin mencari penak-pernik termurah. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen yang positif video aku, share video aku ini, dan klik gambar loncengnya. Sehingga kalian gak ketinggalan video-video aku berikutnya. See you in the next video. Thank you. Bye.